Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sudah berada di makam Al-Habib Abdullah bin Husin Al-Aptos Yang lebih dikenal dengan Keramat Empang Bogor Nah disini akan dilaksanakan maulid pada tanggal Dekal Rapa Hayo Nah kita juga berkesempatan untuk memancari perwakilan dari kalifah dari Masjid Keramat Empang Bogor Lebih tahu detailnya, lokasi acaranya, ikutin saya Baik Habib, ini untuk tahlil di sini ya Bp? Ya untuk tanggal 18 sorenya, berdasar jam 4 itu, tanggal 5 kita tahlil di ruangan disini Ini area rumah dari Habib Abdullah bin Husin Ya ini rumah Habib Abdullah bin Husin yang atas, nanti kita kumpul disini, baca tahlil disini Sebelum acara ini ya, maulidnya Insya Allah Khalifah duduk di tengah Ya, disini para Habib di depan, disini menghadap ke sini ke depan Nah dari sini lanjut ke Nah disini, sholat maghrib berjamaah, lanjut kita ke depan Langsung baca maulid, habis maghrib Insya Allah ada panggung ya Bp? Disini insya Allah ada panggung Nah kita lihat disini Nah disini lokasi panggungnya Oh langsung disini? Disini panggungnya, para Habib Abdullah disini, panggung Jadi jamaah langsung ke sana ya Bp? Ya, jamaah disini menghadap ke sini Kalau tadi di masjid apa? Untuk, kalau di masjid itu nanti untuk acara hall Oh, acara hall Tanggal 19 nya Jadi nanti tanggal 19 di masjid untuk acara hall nya? Acara hall nya, itu dari pagi sampai zuhur, zuhur sudah selesai Jadi yang 18 di sore disini aja? Sore disini, sampai malam disini Sore sampai malam disini Nanti paginya itu, kita hall itu iring-iringan, arak-arakan dari sini Oh dari sini? Pagi jam 9 Jam 9? Ya Jam 9 kita ada disini berangkatnya Menuju ke makam kesana Para Habib nanti diiring kesana Lewat sana? Lewat sana langsung belok ke kiri ke makam Jam 9 pagi Kumpulnya disini Kumpulnya disini? Ya, kumpulnya disini 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 Rangkaian hal berikutnya adalah berziarah ke makam Habib Abdullah bin Muqsin al-Atos Yuk kita ikut masuk ke dalam makam Dan saat ini saya sudah bersama dengan putra dari khalifah keramut Empang Bogor Habib Faisal bin Abdullah bin Hussein al-Atos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib, sebelum ke maulid Habib Boleh sedikit gak Habib, tentang Habib Abdullah bin Hussein al-Atos Keramut Empang Bogor, sekilas itu Habib Abdullah bin Hussein al-Atos itu langsung datang ke Indonesia dari Hadromut ya dari Yaman Hadromut dari Yaman, datang ke Indonesia sebelum ke Empang itu ke Jawa Tengah, ke Semarang dulu ya Dari Semarang, dari Semarang itu hijrah ke Pekalongan sebentar dari Pekalongan baru ke Empang, Empang Bogor ya Ini di Makam ini tahun berapa? Kalau yang anak tahu kalau tidak salah itu meninggalnya itu tahun 1933 Ya, Masehi ya Jadi dari sejak zaman beliau sudah ada maulidnya Habib ya? Ya, sejak beliau meninggal oleh putra-putranya diadakan khal ya, untuk Abdullah bin Hussein al-Atos ya Dan berlanjut sampai sekarang Berlanjut sampai sekarang ya, betul Oke Habib, bicara ke maulid lagi Habib Ini maulid tanggal 18 Oktober hari Selasa Dan berlanjut dengan haul tanggal 19 Oktober hari Rabu ya Habib Dari tahun ke tahun, di waktu yang sama, di jadul yang sama Ya, kita mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW 2 hari Berbarangkan dengan haulnya Habib Abdullah bin Hussein Insya Allah Habib, para jamaah yang hadir juga ingin diajak kita Habib Untuk hadir dan datang ke acara maulid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada para jamaah, khususnya para khabaib Saya mewakili dari khalifah Empang, Habib Abdullah bin Hussein al-Atos Ingin menyampaikan bahwa Untuk acara maulid Nabi Muhammad SAW Di Majlis Ta'alim Anur di Empang, Bogor Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 18 Oktober 22 Rabiul Awal Dan nakol Habib Abdullah bin Hussein al-Atos Di tanggal 19 Oktober 23 Rabiul Awal Para jamaah, mudah-mudahan kita semuanya Diberikan kesehatan panjang umur Untuk bisa menghadiri Dan juga menjalankan acara maulid Nabi Muhammad SAW Dan insya Allah kepada jamaah yang hadir juga Insya Allah kita semua diberikan keberkahan dari Rasulullah Dan juga para wali Allah Dan juga dari Habib Abdullah bin Hussein al-Atos Amin Baik Habib Ini tadi sudah keliling Habibnya Sudah muter-muter posisi tempat jamaah, posisi parkir Nah satu-satunya Habib Jangan lupa jaga protokol kesehatan Dan jaga barang bawaan ya Habib ya Karena ini sering buat hal-hal yang lupa gitu Naruh barang dimana, markirnya dimana gitu kan Ini juga penting buat para jamaah yang akan hadir Iya Betul Tetap dijaga protokol kesehatan ya Dan juga tadi juga disampaikan barang bawaannya juga Di hati-hati Anak juga Karena emang acara maulid disini itu penuh sekali Harus dijaga anak terutama anak kecil Juga barang bawaan, dompet, handphone Itu karena banyak sekali kejadian yang hilang Bukan hanya handphone ataupun juga dompet Tapi kadang juga anak juga sekarang suka hilang gitu Karena tidak dijaga lah Semudahan lah kita untuk jamaah yang hadir Untuk bisa menjaga ini apa, keluarga dan juga barang bawaannya Untuk parkir sih insya Allah sudah disiapkan ya tempat-tempat parkirnya Silahkan menyesuaikan pada saat datang langsung posisi-posisi parkir yang telah disediakan selanjutnya Iya betul Oke Habib cukup Habib Sampai jumpa ketemu di hari 18-19 Oktober 2022 Amit lu Habib Mau lanjut ke kemaulid yang lain Habib Iya